Semakin luas lahan kritis di desa Adisana, kecamatan Bumiayu menjadi keberingkatinan bagi warga dan perangkat desa setempat. Inspirasi pun datang untuk mengubah agar lahan tersebut bisa lebih bermanfaat, maka mereka menyulap menjadi agrowisata. Kepala Desa Adisana Komar mengatakan, kami menyulap lahan kritis luas 19 hektare tersebut menjadi tanaman agrowisata Bukit Sege Indah. Pada saat launching agrowisata di desa setempat, Minggu 31 Mar 2019, pihaknya mengelola agrowisata tersebut dengan menggelontorkan anggaran dari dana desa sebesar 250 juta, alokasi dana desa 47 juta dan bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Brebes 50 juta. Dikatakannya destinasi yang ditawarkan berupa tanaman pohon durian, berbagai jenis, merica dan tanaman sayuran lainnya. Terwujudnya agrowisata ini atas kerjasama semua pihak, terutama para kelompok tani dan warga serta pemuda desa Adisana. Menurutnya, kami yakin agrowisata ini akan menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Brebes. Agrowisata Bukit Sege Indah dibuka Bupati Brebes H.A.I. Zabrianti S.A.M.H yang diwakili Penjabat Segeja Kabupaten Brebes Insinyur Joko Gunawan MT. Atas nama Bupati Joko menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kepala desa, perangkat desa, warga masyarakat dan pemuda setempat, terutama kepada kelompok tani lahan kritis yakni kelompok tani Durenjaya dan buah mulia yang telah berhasil mengelola lahan kritis seluas 19 hektare, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata Kabupaten Brebes yang akan menjadi unggulan wisata agro. Terwujudnya agrowisata Bukit Sege Indah lanjut Joko merupakan salah satu lokasi penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat Kabupaten Brebes. Hal ini merupakan tugas pembantuan ABBN dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Brebes yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kondisi lahan dari potensial kritis menjadi kritis melalui beberapa intervensi. Upaya konkret Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah SUPD atau Kementerian atas intervensinya telah merubah lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif. Joko berharap kemendakri kembali memperhatikan pengembangan kebun buah yang telah dirintis bersama yakni dengan mengalokasikan kembali ABBN di desa Adisana pada tahun mendatang. Karena wujud karya nyata ini merupakan salah satu langkah strategis PMK Brebes untuk mengurangi angka kemiskinan. Direktur SUPD Kementerian Dalam Negeri, Dr. Andus Nyoto Suwikno MM, beserta jajaran, PJ Segda Brebes Joko Gunawan, Staf Ahli Bupati Brebes Kepala Baper Litbang, Dr. Angkatno, para Kepala SKPD, Camat Kepala Desa, dan pengunjung melakukan peninjuan lokasi kebunturian di sekitar agrowisata Bukit Sege Indah sebelumnya mereka mengikuti jalan sehat. Top Mania Demikian serangkaian top info di kesempatan hari ini. Saya Dispadija yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top Info Demikian top info Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya.